Intro Terima kasih masih dalam hidup sehat pemirsa acara ini bekerja sama dengan Healthy Family Catering The Gizy Cocok sekali untuk penderita kencing manis, stroke, penyakit gagal, ginjal seperti tema kita kali ini Jantung koroner, tekanan darah tinggi, kanker, ini sangat baik ya untuk mengkonsumsi makanan-makanan sehat dari Healthy Family Catering The Gizy Dan disini bisa baik berupa makanan lewat mulut maupun lewat Sunday ini bisa ya di Healthy Family Catering The Gizy Jadi sangat cocok untuk Anda yang sedang sakit atau keluarga Anda yang sedang sakit boleh dipesan di Healthy Family Catering The Gizy Makanan-makanan yang bernutrisi tinggi tentunya diawasi oleh dokter spesialis Gizy Klinik Anda bisa mendapatkannya disini pemirsa ya, Anda bisa foto Oke untuk wilayah Malang Anda bisa menghubungi 470963 atau di 083-848-025845 Emailnya degisycatering at konsultan.com Instagramnya di follow ya, di degisycatering Untuk Surabaya, Anda bisa menghubungi Nailis atau Vivi di 083-856-872331 Instagramnya degisy underscore catering Oke seperti itu pemirsa ya Dan untuk Anda kami masih menunggu atensi Anda untuk SMS kami di 085-234-384-594 Dengan formatnya nama, usia, kemudian pertanyaan atau usulan tema boleh ya SMS yang kami terima hari ini akan kami bahas di hidup sehat minggu depan Sekarang saya mau tanya lagi sama dokter Omko Ini berbicara mengenai pola hidup penderita kencing manis ya dokter ya Ini mereka berupaya untuk mengendalikan gula darah dalam tubuh mereka Apa yang perlu diperhatikan oleh penderita kencing manis ini dokter? Baik, selain tadi para pemirsa sekalian Selain tadi meriksa keseimbangan, diet yang seimbang Yang kita pentingkan sekarang terutama perhatikan makan buah dan sayur Dan makan ikan ya ini kurangi daging merah Daging merah itu daging yang dari hewan berkaki 4 Sedangkan yang dibatasi atau malahan kalau bisa dihindari adalah Ini yang manis-manis Soft drink, makanan kalorinya tinggi Ya makanya dihancurkan makan buah daripada makan yang begini Goreng-gorengan ya Junk food ini say no to junk food Orang kencing manis harus bisa menahan diri Kalau tidak bisa menahan diri, gulanya akan naik terus ya dok Yang kedua jangan gemuk Tadi sudah saya terangkan kalau penderita kencing manis kemudian gemuk Maka sel tidak peka terhadap insulin Sehingga insulinnya tidak bisa bekerja sehingga gulanya tidak bisa masuk ke dalam sel Kelunuran sehingga gulanya tetap tinggi Jadi tidak harus dikuruskan Kalau orang kencing manis kemudian gemuk badannya harus dilangsingkan, dikuruskan Yang terakhir adalah harus gerak olahraga Ini penting Tadi sudah dikatakan bagian dari pengendalian kencing manis adalah berolahraga 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 artinya dibakar inersinya itu Jadi gulanya itu dibakar Supaya kadar dalam darah menurun Oh begitu ya dokter Seperti itu ya penderita kencing manis Mungkin Anda di rumah Anda bisa menggarisbawai bagaimana sih pola hidup saya Supaya tidak menjalar ke kerusakan ginjal Seperti itu ya informasi sangat menarik sekali Kita sering mendengar bahwasanya tekan adalah tinggi atau hipertensi Sering merusak pembuluh darah Apakah dampak dari kerusakan pembuluh darah Terkait dengan fungsi organ tubuh kita dokter Begini Baik para pohon saya Hipertensi itu kan tekanan darah tinggi Kita lihat ini tekanan darah tinggi Ini normalnya 120-80 Jadi Kenapa sekarang kalau tekanan darah tinggi konsekuensinya apa? Dia itu merusak pembuluh darah Tekanan darah tinggi itu merusak pembuluh darah Pembuluh darah ke mana? Ke mana-mana ke otak strok Ke jantung jantung kuruner Ke ginjal gagal ginjal Ke kaki Kakinya menjadi rusak menjadi tersumbat dan sebagainya Itu Apa namanya pengaruh dari tekanan darah tinggi Yang merusak pembuluh darah Oke Berarti kerusakan dinding pembuluh darah pada hipertensi ini Akibat dari tingginya terlalu tingginya tekanan darah dokter ya Bagaimana proses kerusakan dinding pembuluh darah ini akibat hipertensi itu dokter? Baik, jadi kerusakannya adalah begini Lihat panah ini adalah menunjukkan tekanan darah pada dinding pembuluh darah Kalau tekanan ini berlebihan tentu akan tekanan terdesakan pada dinding pembuluh darah juga akan meningkat Jadi ini akan menyebabkan kerusakan Ini akibat kerusakan dinding pembuluh darah, dia akan rusak disini Dia akan menyempit aliran darahnya Makin lama makin nyempit, bagaimana terjadi nanti akan kita terangkat Makin lama makin nyempit Sehingga akhirnya tersumbat Kalau sudah tersumbat, selesailah riwayatnya Selesai riwayatnya bagaimana dokter ya? Selesai riwayatnya ya, adanya game Game over Baik Jadi ini sekarang pembuluh darah yang rusak yang mana? Pembuluh darah yang mana? Yang terutama yang rusak ini yang bagian dalam Yang namanya endotel ini Nah ini yang bagian dalam Ini yang rusak Akibat tekanan darah yang tinggi Jadi ini akan merusak ini ya Jadi akibatnya apa? Kalau rusak, sebagian dari kolesterol ini Nyusup di bawahnya Sudah gemau Kencing manis Tekanan darah tinggi Nah ini tekanan darah tinggi yang rusak Kencing manis merusak Lalu ada kolesterol masuk Ini tambah merusak Ini adalah orang yang suka makan enak Terus tidak mikir yang penting makan enak Ya hidup untuk makan Jadi inilah akibat daripada kerusakan Daripada dinding Kemudian diikuti dengan penyusupan Kolesterol ke dinding Pembuluh darah Sehingga pembuluh darah menjadi sempit Dan kemudian akhirnya Aliran darah menjadi terganggu Oke Dan kita sekarang membahas tentang ginjal ya pemiru saya Sekarang saya mau tahu nih Kalau kerusakan dinding pembuluh darah ini Kalau dikaitkan dengan kerusakan ginjal ini Gimana dokter? Baik Sekarang kalau pembuluh darah yang rusak ini Yang bentuk-bintuk ini rusak ya Karena ada penyusupan dari lemak jenuh dan kolesterolnya Nanti kita juga akan bahas sedikit Nah ini akibatnya ini mulai terjadi proses ini Penyempitannya mulai ini Yang sederhana ini Makin lama makin tebal Makin lama makin tebal Sehingga aliran darahnya makin lama makin sempit Apalagi kalau ini meletus Pecah ini Pecah ini langsung tersumbat Terjadilah serangan jantung Kalau itu di jantung Terjadi kalau pecah kemudian nutup ini Di otak ya terjadilah strokan Begitu ceritanya ya Jadi sekarang ini Jangan sampai ini pecah Sudah rusak jindingnya Karena tekanan darah tinggi Disusupi kolesterol Ini kan tambah besar Seperti udun itu Seperti bisul Tambah besar Jangan sampai pecah Kalau bisul tiba-tiba dipecah Tersumbat Karena beku darahnya di sekitar ini Jadi Terusakan ginjal ini Dipicu oleh hipotensi Hipotensi merusak jinding pembuluh darah Ya ini Sehingga darahnya ini Yang masuk ke dalam ginjal terganggu Karena ini rusaknya ginjalnya Akibatnya apa ini Ya ini Menyempit karena hitam ini Maka terkeluarlah Hormon-hormon Tadi salah satu Renning Dan renning ini menyebabkan Tekanan darahnya meningkat Jadi ginjalnya rusak Malah tekanan darahnya meningkat Karena ginjal mengeluarkan Hormon yang menyebabkan Tekanan darahnya Semakin meningkat Jadi bukan semakin turun Tapi semakin Tingkat Begitu ya dokter ya Berarti bila kita menderita hipertensi Lalu ginjal kita itu terganggu Tekanan darah penderita bertambah tinggi Itu otomatis dokter Ya begini Jadi seperti lingkaran setan Tekanan darah tinggi Merusak ginjal Ginjal yang rusak Menyebabkan tekanannya Meningkat Jadi lingkaran setan Terus begini Ya ini harus diputus Supaya tidak boleh tekanan darah tinggi Supaya ginjalnya jangan rusak Kalau ginjal jangan rusak Ya dia tidak terus Memicu terjadinya tekanan darah meningkat Oh seperti itu ya pemirsa Jadi kita memang harus menjaga tubuh kita Kalau kita sudah mengalami kerusakan ginjal Jangan hipertensi gitu dokter ya Kalau hipertensi Ya dikendalikan dengan baik Dikendalikan Minum obat teratur Jangan nanti kalau tensinya normal nggak diminum Nanti kalau naik tinggi diminum Salah Itu salah Jadi obat hipertensi itu diminum teratur Kontrol dengan dokternya teratur Kalau perlu penyesuaian obat Itu biar dokternya jangan disesuaikan sendiri Jangan katanya ini Katanya teman Kalau pakai herbal Tekan obatnya nggak usah diminum Ya pakai herbal saja kan Karena ini dari tanaman aman Itu semua membuat petaka Iya Karena nggak ada penelitian yang menunjukkan Bahwa herbal lebih unggul dari obat-obatan Dalam hal mengontrol tekanan darah Jangan jadi dokter sendiri Ya dokternya banyak dokter yang sudah ahli Baik Selain hipertensi Kelainan apa lagi yang berkontensi Merusak dinding pembunuh darah dokter? Ya kita sudah banyak dengar kolesterol Kolesterol Orang semua takut kolesterol Takut banget Kolesterol itu kenapa? Kolesterol itu karena ini tadi menimbun Ini menimbun Ini menimbun LDL ini kolesterol jahat ini tugasnya menimbun Sedang HDL ini tukang membersihkan Sekarang kalau yang bersihkan lebih sedikit daripada yang menimbun Ya terjadilah penyumbatan Biasanya kalau orang gemuk Ini nya kurang HDL nya kurang LDL nya tinggi Jadi kolesterol itu bukan hanya jumlah kolesterol saja yang dilihat Tapi komponennya yang baik berapa Yang gemuk berapa Kalau yang baik gak normal Itu yang harus diperbaiki Ya Gitu dokter ya Oke seperti itu ya Dan kini berbicara mengenai bagaimana sih Mencegah kelainan ginjal Apakah benar mengkonsumsi protein tinggi Seperti misalnya sering ini kita ke gym gitu ya Pusat kebugaran Pengen deh nambah masa otot biar keren biar kece biar sehat gitu ya Terus kemudian konsumsi protein kemudian ditingkatkan dokter Benar gak sih semakin tinggi konsumsi protein semakin baik untuk pembentukan otot kita dokter rokok? Hei Selalu dianjurkan Untuk kolom mangkak kecil tuh Makan nih Saplemen yang tinggi Ya protein ya Ada protein yang dimasukkan dalam botol itu Yang kemudian minum Katanya kalau sebelum latihan minum itu supaya kuat ya Itu semua yang perlu kita kaji ulang ya Saran-saran yang demikian ya Dari segi kedokteran Kayaknya perlu dikaji ulang ya Kemudian ini Ini makanan yang tinggi protein Gaging, ikan dan macam-macam Susu, keju dan semua ini tinggi protein Tapi justru itu memicu terjadinya batu ginjal Jadi kalau tinggi protein Risikonya terbatu ginjal Dan ingat protein juga akan membebani ginjal Karena protein yang tinggi akan menghasilkan urea yang tinggi Urea yang tinggi berhasil membebani ginjal Untuk membuang keluar dari tubuh Nah ini Karena membuang keluar dari tubuh Maka itu ginjal menjadi terbebani Ya Ini makanan-makanan yang tinggi lemak jenuh Kolesterol gaji Ini apa jeruan-jeruan Ini kemudian lemak-lemak ya semua Daging merah Ya Kemudian ini yang menyebabkan Kerusakan daripada ginjal Pemberudaranya rusak Ginjalnya juga ikut rusak kan Ya Pemberudara bisa dicantung Bisa di Otak Tapi juga bisa diginjal kan Ginjalnya bisa rusak Jadi bukan hanya otak atau sejantung saja Nah itu yang harus dipikirkan Gitu dokter ya Dan kerusakan ginjal ini juga tidak pandang umur ya dokter ya Anak kecil juga bisa ya kena air Ya sebenarnya bisa Ya tapi penyebabnya mungkin tidak Ini kan perlu waktu panjang ya Untuk mengadakan penyumbatan pembuluh darah ya Kalau anak kecil biasanya penyebabnya lain ya Gitu dokter Bawaan bisa? Bisa Bawaan bisa Jadi kelainan ginjal misalnya kista Ginjal banyak kistanya Ginjalnya Jadi tidak bisa berfungsi dengan baik Itu juga bisa terjadi Oke seperti itu ya dokter dan juga pemirsa ya Semakin banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dalam hal ginjal ya Menyayangi ginjal kita itu seperti apa Baik selepas jeda pariwara berikut kami akan ada di segmen 4 Segmen terakhir Jadi pastikan Anda tidak mengubah channel Anda Tetap hidup sehat Terima kasih Terima kasih Terima kasih